Tapi penasaran dari sisi otomotif Dasar klaim Klaim dari PT.Bes bahwa produknya bisa menghemat BBM 50% Halo semua, jumpa lagi sama Bang Amin di UGD1 Channel Dan di video kali ini, Bang Amin akan membahas lagi tentang EcoRacing Dan EcoRacing mengklaim bahwa produknya bisa menghemat BBM di sini Bang Ronald ingin membuktikan, ingin menantang produknya EcoRacing Dan dia membahas dari segi produknya Tetapi kita-kita semua di grup MAP, masyarakat antiponzi Membahas dari segi sistemnya Nah, ini bagian seluruhnya guys Ada pakar tentang otomotif, tentang produknya Dan juga ada pakar tentang MLM-nya Bagaimana hukumnya dan bagaimana cara mereka merekrut orang Karena kemarin EcoRacing ditantang oleh salah satu orang otomotif Apakah adakah siapnya produk itu? Oke, langsung aja ini dia videonya Oke, mengenai hasil EcoRacing Saya memang agak dilema dikit bos Agak dilema-dilema Tadinya saya mau persiapkan dulu hasilnya ya Karena memang saya juga penasaran Dan saya mau tekankan di sini ya Ini bukan menyerang dari sisi usaha bisnisnya Saya udah bilang berkali-kali ya Baik itu di Facebook, baik itu di Instagram Saya tidak peduli cara bisnisnya EcoRacing Baik itu MLM atau gimana, enggak Jadi supaya teman-teman di sini ngerti Banyak yang kamera ini ya Supaya semua mengerti Bukan untuk menyerang PTBS Tetapi penasaran dari sisi otomotif Dasar klaim Klaim dari PTBS bahwa produknya bisa menghemat BBM 50% Ya, bagi saya yang sudah lama sekali mengerti mesin Ya, semenjak SMA Belum pernah mendengar yang namanya hemat bensin 50% Ya, jadi makanya kemarin pas diajak touring Saya langsung, inilah kesempatannya Kesempatannya melakukan uji coba produk ini Dimana mesin itu berjalan stabil Ya, ingat ya Kalau menguji mesin yang dia punya Fuel consumptionnya itu Baiknya mesinnya stabil Ya, mungkin kadang-kadang tetap berhenti juga Waktu jalan lagi Bukan dengan kemacetan Jakarta ya Ya, menguji konsumsi bahan bakar itu Bukan di dalam kemacetan kota Jadi, perfect timing Hasilnya memang mengagetkan Mengagetkan karena Saya memang berharap Saya memang berharap ini bisa menghasilkan Hemat 50% Karena kalau iya ini saya cuanin habis-habisan Serius Kalau memang menghasilkan 50% Ini saya akan cuanin berhasil habis-habisan Dan saya yakin saya bisa jualan Ya, Instagram DM followernya sekitar 89 ribu, 90 ribu Instagram saya yang lebih militan lagi 44 ribu Mungkin bisa jual seribu orang aja Udah jadi leader kali ya Jadi, saya akan buka ini sekarang nih Datanya ya Cara menghitung konsumsi BBM Saya lakukan itu cara yang disarankan oleh Tabloid otomotif sekitar tahun 98 Saya juga termasuk lama juga membaca tabloid otomotif Saya baca dulu di tahun 98 Jadi, yaitu dengan cara Pertama, mengisi Tangki bensin full Full ya, kita mulai dari 0 Kita full Habis itu dipakai sekian ratus kilometer Habis itu kita isi lagi tangki bensinnya Kondisi full Dan kalau saya bilang full itu full sampai tumpah Dan itu nanti diestimasikan Jumlah liter yang masuk Dengan kilometer Yang tercapai saat pengisian bahan bakar yang kedua kali Nah, jadi pengisian pertama Kondisi 0 Pengisian kedua Ya, saya hitung liternya Baru Eko Racing-nya Produk-produk penghemat BBM ini Saya masukkan di pengisian yang kedua Habis itu Di pengisian yang ketiga Baru saya mengambil kesimpulan Jadi pengisian kedua itu Untuk mengambil baseline-nya Ya, baseline-nya sudah menggunakan Instagram Pengisian ketiga baru mengambil Apakah data bahwa Belum benar ini atau tidak Ya, jadi Bagi teman-teman yang sudah wanti-wanti Waktu pengambilan baseline Ya Pengisian bensin yang pertama itu Kondisi odometer Jadi Untuk menghindari orang bahwa ini Dia punya trip meternya bisa di-reset Atau bagaimana Saya ambil hitungan dari odometernya Ingat ya, ini motor baru Ya, motor baru Jadi odometernya rendah ya Odometernya untuk saya berangkat itu 495 Sorry, bukan berangkat Waktu saya pengisian pertama 495 Ya Pengisian kedua Untuk mengambil baseline-nya Itu di odometer 792 Kondisi tumpah Yaitu 12 liter 778 Berarti kalau dengan 7 Berarti Ada kilometer 302 kilometer Dengan 302 kilometer Dibagi 12,778 Saya dapat Baseline 23,24 23,24 Kilometer Per liter Itu baseline-nya ya 23,2 Baseline-nya Di pengisian ketiga Di kilometer 1094 Ya Di 1064 Jumlah liter yang masuk Adalah 13,61 Dimana kalau saya bagi 302 kilometer Dibagi 13,6 Konsumsi BBM-nya adalah 22,1 Kilometer Per liter Dimana ada penurunan 1 kilometer Jadi Klaim 50% Saya sudah tahu Dari awal Itu mungkin Itu impossible Saya sih berharap 10% naik Benar-benar berharap 10% naik Saya ingin juga Positive thinking Bahwa ini produk Anak bangsa Yang mungkin bisa Di ekspor nantinya Bisa juga Membantu penjualan Penjualannya Bisa meningkat Tetapi ternyata 10% pun tidak tercapai 5% pun tidak tercapai Bahkan Turun 1,1 Kilometer Per liter Jadi ada penurunan Nah kalau ada yang bilang Ada yang bertanya Lagi Calok botak Disini nanya Itu bukan ledakan Memang namanya calok botak Tanya Mesinnya lu rusak gak? Mau gue gak? Gak ada Jadi mungkin karena ini motor baru Jadi masih kuat Ya masih kuat Tidak ada penjumpatan Yang di injeksi Tetapi yaitu Klaim 50% nya Tidak terjadi sama sekali Ya Jadi sekian Data dari saya Yang saya sudah buka Nanti data ini Bisa saya buktikan Dengan video-video Kedepannya Di youtube channel saya Nah itu dia guys Pernyataan dari Bang Ronald Sinaga Mengenai produknya Echoracing Dan ini dari Sisi otomotifnya Kalau dari Sisi MLM nya Kalian bisa langsung Lihat ke grup Masyarakat Antiposi Dan ini penjelasan Bang Ronald Cuma di live nya Di instagram ya Kalau kalian pengen Lihat langsung Kalian bisa mampir Ke channel nya Nanti bakal 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 kasih link Di deskripsi box Oke setelah kalian Nonton semuanya Pernyataan Penjelasan dari Bang Ronald Dan setelah kalian Melihat video ini Apa yang ada di pikiran kalian Apakah kalian bakal Tetap make Dan cukup sekian video hari ini Sampai jumpa di next video Assalamualaikum Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax